Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Kedana Karang. Rishi Sunak berhasil memenangkan kursi Perdana Menteri Inggris dan resmi menggantikan list ras yang mengundurkan diri. Setelah 45 hari menjabat, Sunak akan menjadi pemimpin non-kulit putih pertama di Inggris. Warga India menanggapi kabar kemenangan Rishi Sunak dalam kontes untuk menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru. Mantan Menteri Keuangan itu akan menjadi pemimpin non-kulit putih pertama di Inggris dan ia menghadapi tugas menstabilisasi partai dan negara di tengah gejolak ekonomi dan politik. Sebagai pemimpin partai yang berkuasa, Rishi Sunak akan mengambil alih posisi Perdana Menteri dari Listras yang mundur setelah 45 hari masa jabatannya yang penuh gejolak. Kemenangan Sunak sangat bersejarah. Ia adalah Perdana Menteri Inggris keturunan Asia Selatan pertama, orang Hindu pertama, dan yang termuda dalam 200 tahun. Sunak lahir pada tahun 1980 di Southampton dari orang tua keturunan India, yang keduanya lahir di Afrika Timur. Kemenangan Sunak sebagai putra dari imigran keturunan India mengundang reaksi dari negara di Asia Selatan tersebut. Kemenangan Sunak disebut gembira oleh warga New Delhi India. Sunak pada tanggal 24 Oktober diangkat sebagai pemimpin partai konservatif dan akan menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru. Perkembangan itu terjadi setelah saingannya, Penny Murdawn gagal meraih 100 nominasi dari anggota parlemen. Sunak akan menjadi Perdana Menteri ketiga Inggris dalam waktu kurang dari dua bulan. Mantan Menteri Keuangan ini akan mendapat tugas membangun kembali reputasi fiskal Inggris, sementara negara itu tergelincir ke resesi, yang terseret makin dalam karena melonjaknya harga energi, bahan makanan, dan hipotek. Berita terkini bersama Minyakabun Garapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia. Terima kasih telah menonton!